Halo bosku, kembali lagi di channel youtube SK Aban Pekanbaru. Hari ini kita mau review pemasangan velg di mobil Dehatsu Xenia. Yang sebelumnya, menggunakan velg standarnya yaitu Ring 14. Jadi kali ini mau ganti model ke velg HSR Ring 16. Seperti biasa sebelum deal, bebas fitting dulu ya bosku. Biar bisa memilih yang mana yang pas sesuai selera. Oke, bagaimana prosesnya? Jangan kemana-mana, kids tytun terus di SK Aban Pekanbaru. Nah, ini dia velg yang mau dipasang. Yaitu velg siat HSR Ring 16, lebar 7 rata. PCD-nya hold 8, x 100 dan 114,3. Offsetnya 42, warnanya semi matte grey. Bannya menggunakan ukuran 205, 55, Ring 16, akselera PHI. Lanjut ke proses balancing, yaitu proses penyesuaian berat keempat roda mobil. Caranya, dengan menambahkan timah pada bagian velg. Karena, jika beratnya tidak seimbang, akan menimbulkan getaran pada kecepatan tertentu. Selain itu juga dapat menimbulkan keausan pada ban. Lanjut ke pengisian angin nitrogen. Yaitu, untuk menjaga tekanan udara di dalam ban, menjadi lebih stabil, sehingga ban menjadi lebih awet, tidak mudah kempes, dan menghemat bahan bakar. Setiap pembelian velg HSR Wheel di SK Aban, kalian sudah otomatis terdaftar menjadi member HSR Wheel. Jangan lupa manfaatkan gratis pengisian angin nitrogen, balancing, dan tambal tubelsnya ya. Hanya dengan mendownload aplikasi Mr. HSR di Play Store ataupun di App Store, lalu login dengan nomor HP yang telah kalian daftarkan saat pembelian di toko. Berlaku selama pemakaian, dan di seluruh cabang HSR se-Indonesia. Buat yang berada di luar kota jangan khawatir. Karena kita ada program gratis ongkir, setiap pengiriman velg HSR ke seluruh Indonesia. Setiap pembelian velg HSR Wheel di SK Aban, sudah termasuk gratis sporingnya, bosku. Dan untuk sporing berikutnya diskon 50%. Sporing yaitu, proses penyetelan sudut-sudut keempat roda mobil, agar kembali selaras dan sesuai dengan settingan pabriknya. Dan, gak hanya pada saat pergantian velg baru. Jika setir kalian mulai terasa miring, itu tandanya sudah wajib di sporing. Dengan melakukan sporing secara berkala, minimal 6 bulan sekali, itu bisa membuat pemakaian ban menjadi lebih optimal dan habis secara merata. Jadi buat bosku-bosku yang mau konsultasi soal velg ataupun ban, silahkan hubungi langsung marketing kita, dan sosmed kita, yang sudah tersedia di deskripsi kita. Oke, sekian dulu untuk review kita hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, tonton terus video kita selanjutnya, dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.